Intro Sepak bola tanda air digujukan dengan pernyataan kontroversial dari mantan pemain sepak bola AS Roma dan Inter Milan Raja, Nainggulat. Pas sepak bola berdarah Batak ini, secara terbuka menyinggung karir Punggabat Imlas Indonesia Pratama Arhan. Pernyataan Nainggulat itu menyoroti tren atlet yang lebih dikenal sebagai selebriti daripada prestasinya di lapangan hijau. Pratama Arhan menjadi sorotan bersama sang istri mendatangi kediaman Raffi Ahmad. Ia mendapatkan tawaran dari Nagita Slavina untuk bergabung di klub sepak bola Raj Nusantara FG. Betapa pentingnya berkerja keras dan harus jaga percaya dapat meraih mimpi jika kalian ingin menjadi bintang seperti idola kalian, maka kalian harus memberikan yang terbaik. Kata Nainggulat. Menurutnya dunia sepak bola di luar negeri adalah dunia sepak bola yang sesungguh leang. Jadi saya kira itu sangat bergantung dengan apa yang ingin kalian raih. Jika kalian bermimpi menjadi bintang sepak bola tentunya kalian harus mengambil langkah untuk pindah. Namun jika kalian ingin menjadi bintang sepak bola seperti selebriti, maka tetaplah di Indonesia. Ucap Raja Nainggulat. Raja menambahkan bahwa cita-cita para pemain sepak bola Indonesia tergantung pada kemauan dirinya sendiri. Apabila mereka ingin menjadi bintang besar di Asia, Eropa bahkan dunia, atau sekedar menjadi pemain sepak bola selebriti di Indonesia saja. Pernyataan ini langsung memicu berbagai reaksi dari Watkanet penggemar olahraga dan pemaku kepentingan di Indonesia. Beberapa pendukung pandangan Nainggulat dan beberapa juga memberikan komentar sebagai singgung kepada para atlet selebriti untuk menegakkan standar dalam prestasi olahraganya Indonesia seperti. Seharusnya, PSSI merekrut Raja Nainggulat sebagai pelatih teknis tenas di usia dini biar-biar mengajarkan seni bermain bola yang benar, teratur, dan baik. Biar dari usia dini sudah terlatih, cara bermain bola yang benar-benar bermain bola menggunakan IQ bukan sekedar andalkan fisik. Sementara itu, pihak manajemen tatama Arhan merespon dengan menyatakan bahwa prestasi adik muda ini tidak boleh diabaikan. Dan Arhan yang telah mempunyai berbagai penghargaan dalam kompetisi nasional menjadi bukti bahwa dia bukan hanya sekedar berkenal melainkan atlet yang berprestasi. Pertanyaannya kini adalah sejauh mana pandangan Nainggulat mencerminkan situasi umum di dunia olahraga Indonesia. Apakah tren menjadi atlet selebriti sebenarnya merugikan pemiliran atlet dan prestasi olahraga secara keseluruhan?